Timnas U19 Indonesia akhirnya menumbangkan Dinamu Zagreb 1-0 pada Laga Uji Coba, Senin 28 September 2020, pukul 21 waktu, Indonesia bagian Barat. Duel keduanya berlangsung di kompleks Stadion Maksimir di Dinamu Zagreb Akademi Kroasia. Goal sematawayang yang dicetak oleh Witan Suleman pada menit ke-38, yang akhirnya mampu membuka keunggulan 1-0 untuk Timnas U19 Indonesia. Proses cantik dari bola sepakan lalik kaki kirinya, terdapat dihalau Evan Madik dan melesat masuk ke gawang Dinamu Zagreb. Memasuki babak kedua, Timnas U19 mencoba memegang penguasaan bola lebih tinggi. Adu pressing kedua tim semakin ketat, dan ini adalah ujian mental bagi Timnas kita. Alhasil pada menit-menit akhir Laga kerjasama Apik 1-2 antar pemain Timnas, Supriyadi dan Witan Suleman hampir mencetak gol. Momen itu tercipta saat Supriyadi dengan kecepatannya menerima bola muntah di depan gawang Dinamu Zagreb, yang tidak dikawal sama sekali. Namun, tembakan Supriyadi melesat di sisi kanan gawang. Witan pun yang tak jauh dari gawang Dinamu Zagreb hampir mencetak gol. Mungkin karena Witan belum terbiasa ya guys, optimalkan ke kanannya. Jadi bola melesat ke kanan gawang. Namun terlepas dari semua itu, di Laga ini Timnas kita benar-benar menunjukkan permainan terbaik mereka, yang bermain tanpa beban, dan menikmati permainan dengan umpan-umpan pendek. Dan good job Timnas Indonesia U19. Terima kasih telah menonton! Halo guys, terima kasih sudah menonton Bola Daily. Untuk mendapatkan informasi terupdate, terunik setiap harinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. See you guys!